Botol minum Jordan Pickford jadi kunci kemenangan, berapa hadiah jika menjuara Euro, Pep Guardiola banting setir ke tenis, Madrid pantau situasi rabiot, Alnazar poyang Bruno Fernandes. Sebelum kita sajikan berita sepak bola terparu dan terkini, Football Lovers bisa subscribe dan nyalakan lonceng lebih dulu agar tak ketinggalan konten terbaru dari Starting Eleven News. Dalam melanjutan perempat final Euro 2024, timnas Inggris akhirnya berhasil menyudahi perlawanan sengit Swiss. Setelah permain imbang satu-satu di waktu normal, Inggris menang melalui papak adu penalti. Dilansir di email, Inggris tertinggal lebih dulu melalui gol Brille Mbolo menit 75. Namun, Bukayo Saka berhasil menyamakan kedudukan 5 menit kemudian. Inggris akhirnya melaju ke semifinal setelah menang adu penalti dengan skor akhir 5-3. Saka jadi pemain terbaik di pertandingan ini. Belajar dari kesalahan di masa lalu, Inggris punya rahasia tersendiri dalam memenangkan papak adu penalti. Ternyata rahasianya ada pada potol minum dari sang penjaga gawang Jordan Pickford. Dilansir mirror, Pickford mampu memblok penendang pertama Swiss berkat contekan di potol minum. Dirinya menggunakan contekan berisi informasi penendang penalti tim lawan yang ditempel di potol minumnya. Informasi itu mencakup arah tembakan dan bagaimana dirinya harus bereaksi terhadap tendangan. Sementara itu, di pertandingan lain Belanda berhasil menang comeback atas tim kuda hitam di turnamen ini Turki. Dilansir Foxport sama halnya dengan Inggris. Deoranya tertinggal lebih dulu melalui gol Semet Akaidin menit 35. Pasukan Ronald Koeman baru bisa membalas di papa kedua. Dua gol dari tandukan Stefan de Vries dan gol bunuh dari dari Matt Maldor mengunci kemenangan Belanda. Dengan begitu, Belanda berhak menantang Inggris di babak semifinal nanti. Pertandingan semifinal pun sudah terjatuhal. Panyol akan melawan Perancis dan Inggris akan melawan Belanda. Siapapun yang menang berhak berlagak di partai puncak 15 Juli nanti. Ngomong-ngomong soal final, berapa sih hadiah yang didapat jika menjuara Euro 2024? Di lansir nanti min, total dana sebesar 331 juta euro telah didistribusikan oleh UFA dengan setiap negara yang berkompetisi menerima biaya partisipasi sebesar 9,25 juta euro. Nah, yang memenangkan kompetisi nantinya akan mendapat hadiah sekitar 30 juta euro. Sayangnya, tim tuan rumah yakni Jerman sudah tersinggar di babak perempat final kemarin. Setelah tersinggar dari Euro, salah satu penggawa darpanser yaitu Tony Cruz menyampaikan beberapa pesan. Salah satunya, permintaan maaf kepada Pedri. Dilansir ESPN, dalam postingan Instagramnya, Cruz menuliskan permohonan maafnya. Saya ingin meminta maaf dan memohon ampun Pedri. Tulis Cruz setelah kekalahan Jerman yang menandai pertandingan terakhirnya sebagai pesepak bola profesional. Setelah dari Euro, kita mampir sebentar ke Copa Amerika. Timnya James Rodriguez, Columbia berhasil melaju ke semifinal Copa Amerika 2024 dengan cara yang mengagumkan. Dilansir Votmap, Columbia lebih dulu mempantai Panama dengan 5 gol tanpa pala sebelum akhirnya mengunci satu tempat di semifinal. James Rodriguez jadi pemain paling bersinar setelah mencatatkan 1 gol dan 2 asis di laget tersebut. Nah, bahas soal sepak bola internasional, udah nih. Kini, giliran berita yang cukup mencengangkan dari pelatih Manchester City, Pep Guardiola. Pelatih asal Spanyol itu ditawari untuk melatih tapi bukan dari klub sepak bola, melainkan dari salah satu atlet tenis. Kok bisa? Menurut ESPN, petenis yang menawari Pep untuk melatih tenis adalah Alex Seref, petenis dari Jerman. Permintaan ini disampaikan Alex saat Pep menghadiri putaran keempat Wimbledon. Namun, belum ada respon dari mantan pelatih Barcelona tersebut. Mungkin karena ngiranya, pernyataan Alex cuma bercanda kali ya? Sementara dari tetangga, ada Donny van de Peek yang dikaparkan segera meninggalkan Manchester United. Mengutip cuitan Fabrizio Romano, pemain berkebangsaan Belanda itu sudah sepakat untuk bergabung dengan klub Spanyol Girona. Kabarnya, Donny akan bergabung Girona dengan fee sekitar 15 juta euro. Kesepakatan akan segera dirambungkan awal pekan depan. Soal dorasi kontrak dan klausul lainnya akan segera diupdate lagi. Aston Villa baru-baru ini dikaparkan tengah mencari pemain depan baru. Salah satu nama yang muncul dalam daftar potensial adalah penyerang Portugal, Joao Felic. Dilansir, Sport Mall Villa berada di urutan terdepan untuk menggait Felic. Atletico sendiri meminta biaya sekitar 20 juta pound untuk menyegel kesepakatan ini. Namun, belum ada negosiasi yang konkret soal kesepakatan ini. Beberapa klub lain seperti Benfica dan Barcelona juga masih memantau situasi Felic. West Ham United justru baru memperkenalkan pemain pelakang baru. Dia adalah Kapten Wolves musim lalu Max Gilman. Dilansir BBC, pemain berkebangsaan Inggris itu didatangkan dengan pantral 40 juta pound. Gilman juga diikat West Ham dengan kontrak berdurasi 7 tahun. Nantinya, Gilman akan mereuni dengan mantan pelatihnya di Walsh, Julian Lopetugi. Ya, Lopetugi sebelumnya pernah menangani Walsh pada tahun 2022 hingga 2023. Dari Inggris, kita berlayar ke negeri Menara Pisa, Italia. Kampium Serie A musim melalui Inter Milan baru saja meresmikan transfer Piotr Zelinski dari Napoli. Dilansir website resmi Inter Milan, Zelinski pindah ke Inter dengan status bebas transfer setelah kontraknya habis bersama Napoli. Pemain berkebangsaan bulan dia itu kabarnya diikat kontrak berdurasi 4 tahun oleh Inter. Zelinski jadi pemain gratis kedua Inter musim panas ini setelah Medita Remy. Masih dari kota Milan, asing Milan kabarnya mulai serius untuk mengejar striker tim nasional Spanyol Alvaro Morata. Dilansir Football Espanya, Milan dikabarkan kembali meningkatkan keseriusan untuk menggait Morata musim panas ini. Pihak klub bahkan sampai meminta selatan Ibrahimovic untuk ikut menangani transfer ini. Ibra dikabarkan telah menelpon Morata untuk membicarakan kesepakatan ini. Morata sebetulnya tidak berniat hengkang, tapi jika Milan terus menggodanya, Morata bisa saja berupa pikiran. Berbarengan dengan negosiasi tersebut, pelatih baru asing Milan dikabarkan sudah mendarat di Milan. Paulo Fonseca telah melakoni hari pertamanya bekerja sebagai manajer Milan yang baru. Dilansir Football Italia, mantan pelatih AS Roma itu telah menandatangani kontrak berdurasi 3 tahun dengan Milan. Nantinya, Fonseca akan bekerja sama dengan 5 anggota staff lain yang diantaranya ada mantan Bec Porto dan Chelsea, Thiago Lille. Dari Spanyol, ada kabar yang menyebutkan bahwa Real Madrid tertarik untuk menggait kelandang Juventus, Adrien Rabiot. Dilansir Football Espanya, Rabiot berstatus bebas transfer musim panas ini. Dan Madrid melihatnya sebagai opsi menarik sebagai solusi jangka pendek dari kepergian Toni Kroos. Jika kesepakatan ini benar terjadi, Mekar Rabiot akan menyusul rekan senegaranya yakni Ferlan Mendy, Aurelian Chouameni, Eduardo Camovinga, dan Kylian Mbappe di Ibu Kota Spanyol. Setelah berkelana di sepak bola Eropa, kini kita akan membahas persepak bolaan tanah air. Ada berita menarik tentang timnas Indonesia. Menurut TV One News, muncul spekulasi bahwa Sintayong tidak akan melatih tim yang akan diperangkatkan ke piala AFF akhir tahun 2024. Itu tidak lepas dari unggahan akun Instagram at garudarevolution.football yang mendukung Novo Arianto sebagai pelatih baru timnas Indonesia senior untuk piala AFF 2024. Semua ini agar Sintayong bisa lebih fokus menangani tim nasional yang sedang berjuang di ronde ketiga kualifikasi piala dunia 2026. Leni Yoro tidak berencana menandatangani kontrak baru dengan Lille yang memberikan keuntungan bagi Madrid dalam negosiasi. Lagi pula, karena Yoro tidak mau memperbarui kontraknya, Lille terpaksa menjualnya musim panas ini untuk menghindari risiko kehilangan dia secara gratis pada 2025 ketika kontraknya habis. Oleh karena itu, Lille harus menurunkan tuntutan biaya transfer mereka yang bergantung pada Madrid yang tidak bersedia mengeluarkan lebih dari 40 juta euro untuk mengontrak Yoro. Liverpool dilaporkan berada di pole position untuk membaca kesepakatan Juventus untuk kelandang Atalanta dan Kopmeners. Menurut laporan, Atalanta siap menjual pemain internasional Belanda tersebut tetapi lebih memilih untuk melihatnya pergi ke klub di luar Italia. Atalanta dilaporkan meminta biaya transfer langsung sebesar 60 juta euro, jumlah yang dianggap terlalu tinggi oleh Bianconeri. Dan diberitakan telah menyetujui kesepakatan untuk merekrut pemain muda basa, Renato Vega. Menurut Fabrizio Romano, Vega akan direkrut dengan biaya sekitar 14 hingga 15 juta euro. Vega dikabarkan telah menjatuhalkan pemeriksaan medis di London. Dan pemain muda Portugal berusia 20 tahun itu diharapkan menandatangani kontrak hingga 2032 dengan klub Stunford Bridge. Kapten Manchester United, Bruno Fernandes dapat bereuni kembali dengan Cristiano Ronaldo di Arab Saudi musim panas ini. Dilansir gol, Fernandes masuk dalam daftar target Al-Nasar. Meski demikian, Fernandes bukan satu-satunya bintang Liga Primer yang dipertimbangkan Al-Nasar. Leporan ESPN juga mengglaim bahwa klub tersebut siap menawarkan kipar Manchester City Ederson lebih dari 600 ribu pond seminggu untuk meninggalkan The Citizen. Dari Inggris terbang ke Italia Menurut laporan dari Diario Sport, Presiden Inter Milan Giuseppe Marotta telah menanggapi rumor tentang transfer Marcos Alonso. Disampaikan Alonso tidak ada dalam transfer target musim panas juara Serie A tersebut. Masa depan Alonso sendiri sedang tidak pasti karena Barcelona berencana untuk melepasnya di musim panas ini. Alonso diperkirakan akan menerima tawaran untuk tetap bertahan di Spanyol dengan potensi pindah ke rival Blaugrana Atletico Madrid. Juventus coba manfaatkan situasi Jadon Sancho dengan Manchester United yang tengah memanas. Terutama untuk menuntaskan kesepakatan transfer sang striker dengan cepat. Mereka siap untuk mengontraknya dengan status pinjaman serta opsi untuk membeli. Namun, klub Italia tersebut tidak ingin melakukan pembayaran untuk transfer permanen secara segera. MU sebelumnya membayar 85 juta euro untuk memboyang Sancho dari Borussia Dortmund pada musim panas 2021. ESPN mengabarkan, Federasi Sepak Bola AS akan membuat keputusan tentang masa depan manajer timnas pria Amerika Serikat Greg Berhalter pada pertengahan minggu depan. Berhalter gagal membawa Christian Pulisic dan kawan-kawan ke perempat final Copa America 2024. Meskipun main dikandang sendiri, timnas AS tersinggir di fase grup. Penyusul kegagalan ini, Direktur Olahraga Sepak Bola AS Matt Crocker mengatakan bahwa USSF akan melakukan tinjauan menyeluruh atas performa tim di Copa America. Sementara itu, Ecuador telah memecat manajer Felix Sanchez. Meskipun pria 48 tahun itu membawa mereka ke perempat final Copa America, keputusan ini diambil tak lama usaha Ecuador kalah adu penalti lawan Argentina. Ia ditunjuk dengan kontrak 4 tahun pada bulan Maret 2023 dan selama masa jabatannya memenangkan 10 dari kemungkinan 19 pertandingan. Pemucatan itu mungkin menyakitkan bagi sang pelatih yang berbicara pas ke pertandingan tentang ambisinya untuk maju hingga tahun 2024. Timnas Spanyol tak akan diperkuat sejumlah pemain inti ketika pentrak dengan Perancis di semifinal Piala Eropa 2024, Rabu 10 Juli pukul 02.00 WIB. Di antara yang akan absen yaitu back Robin Lenormann akibat akumulasi kartu kuning, back sayap Dani Karufayel akumulasi kartu merah dan gelandang Pedri yang cedera. Hal ini bisa membuka pintu bagi Nacho dan Jesus Nafas untuk bermain sejak menit awal. Sementara posisi Pedri kemungkinan besar akan diisi oleh Dani Olmo. Sebuah keputusan besar diambil oleh Thomas Müller. Penyerang veteran itu memutuskan untuk gantung sepatu dari tim Nas Jerman. Keputusan Müller untuk pensiun itu diungkapkan sang penyerang seusai laga kontra Spanyol tersebut. Ia memastikan bahwa laga tersebut merupakan laga terakhirnya sebagai penggawa Darpanzer. Müller tercatat sudah total memainkan 131 pertandingan bersama negaranya. Ia juga mengemas 45 gol bagi Darpanzer sejak tahun 2010 silam. Terima kasih telah menonton!